Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kendaraan dari Hatsuo All New Terus 1500cc manual warna hitam untuk headlamp ini sudah dilengkapi dengan LED kemudian enfok lem belum ada dan motif dari grillnya ini hitam ini bagian dari rodanya menggunakan ring 16 untuk jenis suspensinya ini menurutkan tipe MacPherson strut untuk spion belum di track tapi sudah electric mirror dan dilakukan dengan stand ini untuk tampilan dari talang airnya di bagian jendela atau windowsnya sudah dilengkapi dengan motif chrome dan ini tampilan dari kombinasi lampu belakang ini juga sudah menggunakan LED spoiler spoiler juga sudah dilengkapi dan ada stop lampnya juga untuk antena tipe saps nah ini jenis nah ini jenis tipe X yang paling standar ya dari kelas-kelas stereo yang lainnya nah ini untuk ban serepnya masih menggunakan pelet standar dan belum dilengkapi dengan cover ban serep nah ini untuk bagian dari pintu sebelah kanan pengemudi ini interior dari ruang depan kita bisa lihat ini untuk jenis dari motif joknya joknya addressnya juga kita lihat nah ini untuk bagian tengah ini untuk ruang tengah penumpang ruang penumpang bagian tengah kita lihat nah bagian atas sudah double blower kemudian untuk untuk joknya juga ini sudah one touch table nah ini untuk bagian penumpang paling belakang oke ini kita lihat bagian dari dashboardnya ini tampilannya seperti ini kemudian bagian dari head unitnya ini sudah double din kemudian untuk tipe disini sudah menggunakan SRS airbag ya ini untuk panel AC nya sudah digital pengaturannya ada disini pengaturan blower dan temperatur nah ini untuk menu dari audionya ini ini ada USB CD kemudian tuner juga sudah ada namun ini belum ada bluetooth ya ini belum dilengkapi dengan bluetooth ini untuk bagian dari konsul dan rem tangannya seperti ini 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 juga ada power outletnya juga kita lihat disitu nah ini untuk bagian dari cup mesin jadi belum ada perdamnya seperti biasa ini posisi dari ruang mesin seperti ini dan ini untuk minyak krem, stick oli mesin aki dan boxy kering ini untuk mesin sih tetap masih 1500 cc kemudian untuk bagian dari tangki tangki cadangan air radiator pengisiannya disini nah ini untuk air wiper nah seperti ini nah seperti ini untuk tampilan lampu yang posisi hidup seperti ini kemudian bagian belakang juga sama ini sudah menggunakan kombinasi lampu LED nah barangkali cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk di like dan bantu subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih